Intro Menjelang akhir masa jabatannya sebagai wali kota Sibolga 2 periode, sejak 2010 yang lalu, Dr. Randus Muhammad Syarpiu Tauruk meluncurkan sebuah buku biografi tentang sejarah masa kecilnya dengan kehidupan yang kurang mampu, hingga saat ini menjadi wali kota 2 periode di Sibolga. Dan pernah mendapatkan penghargaan Smart City semasa jabatannya. Acara launching buku tersebut dirangkai dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-60 tahun dan mengatakan bahwa diluncurkannya buku dengan berbagai cerita semasa kecilnya itu dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi generasi muda pada umumnya. Buat tantangan Bapak Ibu Sibolga Saya baru menggara-gara di depan ini kan Semua waktu dulu saya hadapi Suatu saat ada masyarakat minta pasar Ada mucur-mucur pasar ke Bapak Masa dan Bapak Bangu Kita musuhawalah masukkan di pusrenbang di Bangun Pasar Namanya Pasar Dewa Sardi Begitu dimulai pekerjaan saya di demo Padahal mereka yang minta di Bangun saya di demo Yang minta di demo bukan orang situ Bukan orang pasar Begitu pelayan Saya ajak wakil saya Mengait sampah Angkat sampah Taruh ketul Bertruk-terruk kami bawa sampai itu kami ambil darah Masyarakatnya merokok Memovi di warna Nanti kalau banjir Saya juga yang memotong Selanjutnya Ustadz Jainun Sinaga Memberikan tanggapan positif Karena di masa akhir jabatannya Wali kota mampu memberikan cendera mata Dalam bentuk buku Yang memotivasi generasi muda di daerah ini Lalu menjaga Apa yang dihanyakan kepada saya tadi Saya Memberikan tanggapan positif Kenapa Sudah selalu kita dengar tadi Perjalanan tadi itu seorang tokoh Terima kasih Dari dasar Sampai kepada keberhasilan Sampai pada hari ini Kita mengatakan Berhasil Berhasil Assalamualaikum Acara yang digelar pada selasa malam tersebut Berlangsung hikmat dan penuh Dengan suasana keakraban Di gedung nasional Tempat acara tersebut digelar Rizky Ramadhan N2STV Memberitakan Berlangsung hikmat dan penuh Berlangsung hikmat dan penuh Kursi yang lalu Terima kasih